Halo sobatku kembali lagi bersama gua supporter Indra nah ini gua pindah akun lagi gimana gua keluar ya karena temen-temen pada keluar dan temen-temen sih ngandalin katanya sih si tet nih terakhir bilang kalau am orang-orang yang di BRC itu enggak mau berkembang jadi mereka gua pindah ke MNR atau ke MNP kayak gitu dan gua sekarang di MNR karena MNP sendiri udah full ya dan enggak tahu sih bakalan nerima juga atau enggak nah di bagian sini gua mau membahas tentang itu duel aliansi brother jadi untuk duel aliansi yang kedua tentang perkembangan fasilitas ya Nah diperhatikan video jadwal ini kamu bisa untuk cek hari kedua adalah bangun Fortress jadi untuk bangun Fortress sendiri kalian bisa untuk memanfaatkan yaitu adalah item item percepatan dimana kalian bisa untuk beli perdagangan ikut sama guild yang bener-bener aktif nanti kamu akan dapat sebuah item item kado kayak gini kalau langkah itu ya orang top-up ataupun zombie mutan level lima ke atas lalu juga adalah kembali lagi membeli dari toko fasilitas-fasilitas percepatan kayak gini satu jaman sekali polin aja lalu penukaran jasa militer dan sebagainya nah sembari itu kamu bisa untuk fokus lagi kebagiannya yaitu adalah voucher kartu poin duel ini kan 50% kamu sintesis saja ya sintesis disini dapat tiga nanti kalau kamu mau ambil lagi kebagian sintesisnya ke 200% maka kamu butuhkan empat setiap kartu poin duel aliansi untuk mengkombinasi mengkombinnya bari itu kamu kalem ini juga enggak masalah karena kurun waktunya buffnya cuma satu jam aja dan lebih lagi di bagian laboratorium kamu bisa untuk fokus-fokus ke bagian konstruksi Fortress yaitu di bagian konstruksinya kamu percepatin semuanya agar juga manajemen waktunya agar bertambah ini di bagian teknologi aliansi ke bagian pengakuan aliansinya kamu bisa untuk fokus ke bagian hadiah ekstra 1 dan hingga mencapai ke poin super ini hadiah ekstra 2 ya ini udah lumayan lah dan membutuhkan banyak banget nanti kamu medali aliansi yang kalian gunakan dan setelah itu kamu cari aja saran gua berapa waktu yang kalian mainkan untuk game ini berapa waktu juga untuk kalian open close open close game ini jadi kalian bisa untuk jadwalin ataupun beri alarm aja kalau udah selesai karena kan kadang notifikasi itu enggak seakurat yang kita inginkan kan jadi kamu bisa untuk upgrade Fortress yang bener-bener lagi kecil-kecilnya nah seperti ini tambang ini kan masih level 15 lalu ada indikator kapasitornya yaitu level 6 kayak gini kamu upgrade cepet banget nih 30 menit lah dan sebagainya kecepatan konstruksi pun bertambah juga nah kayak gini yang bikin kamu bisa untuk cepet untuk menyelesaikan trial aliansi ini namun ini direkomendasikan buat Fortressnya yang masih kecil masih kondisi berkembang nanti kalau udah stabil semuanya ke level 21 wadidaw itu bakalan mulai lama semua untuk masalah upgrade jadi kamu bisa untuk fokus juga ke bagian hero-hero konstruksi di kalian dimana am tiga hero konstruksi utama biasanya kamu bisa untuk masuk ke bagian upgrade annya yaitu adalah disini kalau Fernando mobil distribusi lalu juga ada lagi yang bread ini benarkan Brady nah Brady kamu masuk ke bagian arsitekturnya untuk kecepatan konstruksi jadi kamu bisa untuk cek semua dari aliansi fajar hero ini untuk mencapai titik dimana tempat arsitekturnya ya kamu upgrade in dan juga leveling nanti sembari itu kamu akan bertambah di bagian helikopter nah di bagian pusat perdagangan ini kamu bisa untuk klik ke bagian levelingnya hingga mencapai level 12 kamu bisa untuk menjual belikan banyak banget seperti halnya yang gua punya ini besi batu ini bisa untuk kita jual jadi kita nggak bakalan stoknya penuh terus karena kita bisa untuk jualin terus-terusan nanti dan mendapatkan stok item untuk bagian di bagian sumber daya kalian bertambah ini nanti kalau kalian udah helikopternya level 12 lah kalian akan mengetahuinnya dan persyaratannya di sini kamu bisa mengetahuin bahwa paling lemah itu adalah kecepatan konstruksi cepatan konstruksi ini bisa mencapai ke bagian upgrade fasilitas upgrade hero teknologi dan upgrade hero lagi upgrade fasilitasnya apa Bang jadi upgrade fasilitasnya itu di bagian sini masuk ke bagiannya ruang pekerja nah ruangan pekerja ini kalau kalian upgrade maka kamu akan menambahkan kecepatan konstruksi dan itu itu udah menambahkan ke bagian helikopter juga nanti nambah 16161 kayak gitu guys dengan bisa untuk lihatin lagi hero-hero yang kamu punya ya jadi enggak cuma tiga ini aja kalau selainnya ada untuk konstruksi tapi gua nggak hafal konstruksinya itu apa aja apalagi kalau kita beli itu kan juga harganya lumayan ya 78.000 150.000 kayak gitu kan mahal bagiku ya mahal sih guys nah di bagian sini 78.000 karena di Solo itu ya Solo itu gimana ya guys gaji sehari lah ibaratnya kalau di Solo itu kerjaan kayak gini ya itu adalah lingkup dari bagian hero-hero konstruksi dan di bagian sini kan kita juga mendapatkan kartu opsional hero aliansi jadi kamu bisa untuk klik cari aja kalau kalian emang niatnya beli untuk menambah konstruksi maurer nggak cocok lalu juga pedias juga nggak cocok karena nanti kalau kalian beli kalian bisa untuk mendapatkan kedua ini selebihnya kamu bisa untuk beli kayak contohnya Erika lalu untuk lori pamela ini gratis besly juga gratis lemurus gratis cuman tiga ya nah mk kau ini juga beli sih tapi enggak gua rekomendasikan Chris juga dapetnya kalau nggak salah gratis ya jadi kita bisa untuk beli bagus dan juga Erika untuk menambah hero-hero kita untuk aliansi pacar hero walaupun elit walaupun ungu itu enggak masalah karena ya daripada kita pay to win ya ataupun apa-apa top up ya susah gitu loh jadi kita nambahin kayak gini aja nah gua pambil Erika nih Erika sendiri apa ya kita lihat dulu ya untuk Erika yaitu Oh seorang gandu makanan dan juga ruang produksi untuk peternakan dan jadi cocok buat suplai makanan Oke suplai makanan ya jadi kita masuk ke bagian Erika nya klik ke bagian Oh sorry salah nih ini ke kita Erika Erika bekerja dia diarahin ke ruang percetakan kita lihat dulu gue cari untuk kandang sapi kemana ini dia kandang sapinya mensah api kita ambil sih Rika tapi kan menurut pandangan gua dia itu tirnya masih elit jadi enggak bakalan kebuka untuk skillnya dan yang terbuka cuman dua ya yaitu adalah gandum atau kebagian muatan pengumpulan jadi gua pilih yang posisi gandum aja ternyata gandum sudah digunakan sama horizon harison sendiri itu skillnya apa kita ganti lagi nih kita lihatin nah harison itu ternyata dia budidaya jamur jadi kita lihat lagi ke bagian jamur mushroom sekarang mushroomnya itu gua ada yang ada di posisi mana ini gapal guys Astaga enggak kelihatan mentekah Hai enggak ada itu labu yang di atas Woi enggak ada emang nggak ada kah Hai hmm ruangan kerja kapasitor program kerja ruang labu gober kenakan Oh emang enggak ada astaga labu ya kayak gini eh jamur ya kayak gini kalau gitu kalau pengumpulan ya pengumpulan gua ambil kebagiannya besi aja kalau gitu Oke kita pekerjain ke bagian posisi besi nah kayak gitu guys nanti juga akan bertambah untuk resident nya ya nambah dua lah itu udah lumayan lumayannya kenapa karena kamu akan mendapatkan ini yaitu adalah CP kamu akan naik ya untuk tambahan satu hero lalu ada lagi dimana karena udah laboratoriumnya udah finish maka fortressnya kan udah nih 100% buat kalian semua ambil nih tiap bulannya untuk mencapai 100% kamu akan menambahkan percepatan dan ini meningkatkan fit up kalian jangan lupa untuk klaimnya kalau udah mencapai 100 disini kan ada gambarnya bulan sabit kalau udah mencapai 100 jangan kamu klaim dulu biarin kamu klaim ini terlebih dahulu aja kalau sekiranya disini 18 menit kita percepatin terlebih dahulu kalau kita cari dari apa Bang cari yang kelihatannya lebih cepat contohnya apa ya kita ambil yang agak cepetan aja hmm level 18 disini kayaknya gue ngambil gold Oke kita gold nih satu jam lebih 42 menit lu kita cepatin karena 210 menit dia akan melewatin batas tersebut dan ini menambahkan semua speed up yang ada di dalam fortress kamu baik itu makanan listrik gold tambang kayak gitu semuanya guys dan kalau udah cukup kamu tinggal klaim lagi terabak nah ini udah nambahin cocok banget tapi kamu kalau mau bener-bener speed up in semua fokusin saat bahwa kalian aktif ya kelebihnya kamu bisa untuk menunggu lagi cari speed up speed up yang gratisan kayak gitu enggak masalah nah nanti nunggu dalam waktu kurun waktu 24 jam lah itu bakalan kan temen-temen kan juga aktif jadi ya kamu dapetin hadiah item-item gitu secara gratis juga speed up itemnya kamu bisa untuk claim claiming wadidaw Oke jadi mungkin segitu aja tentang video kali ini tentang pembahasan fortress sendiri ya jangan lupa bagi ya see you next time and bye 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 Terima kasih telah menonton!